selamat menikmati sensor ini juga sering disebut sensor vakum, karena fungsinya memang membaca tekanan atau kepakuman semakin tinggi tekanan udara di intake manifold atau kepakuman rendah maka ECU akan mendapatkan informasi bahwa mesin memerlukan bahan bakar lebih contoh yang sangat mencolok adalah ketika menanjak atau akselerasi sensor TPS throttle position sensor sensor ini terletak pada throttle body, sensor ini berfungsi untuk membaca bukaan kartu throttle, tentu semakin besar bukaan throttle yang terbaca maka ECU akan memberikan bahan bakar, akan lebih banyak daripada saat bukaan throttle kecil data sensor MAP dapat dikonversi menjadi data masa udara menggunakan metode kecepatan kepadatan kecepatan mesin atau RPM dan suhu udara juga diperlukan untuk menyelesaikan perhitungan kecepatan kepadatan sensor MAP juga dapat digunakan dalam aplikasi OBD2 on board diagnostic untuk menguji katuk untuk fungsi EGR atau exhaust gas recirculation sensor MAP untuk kebanyakan mobil EV memiliki tiga terminal atau tiga kabel yang terhubung ke ECU mesin dan diantara ketiga kabel pada tersebut tidak boleh terjadi short atau consulate MAP sensor terhubung dengan selang menuju intake manifold ada kendaraan yang masih bisa hidup kalau selang ini terlepas dan ada yang langsung mati mesinnya tergantung besarnya lubang yang ada pada saluran di manifold yang menuju MAP sensor sekian yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih